A day my life versi 17 Agustus, woy bangun! Oh iya hari ini 17 Agustus, gue udah buru bangun nih. Hari ini hari libur guys, jadi hari ini aku ngapain aja ya, ayo disimak ya. Hai! Sumpah semalaman aku tuh pilek-pilek terus sampe pagi. Dimulai dari minum air putih dulu, dan kumpul nyawa dulu karena, duh, kayak bingung banget nih mau ngapain. Seterus gue beneran gak ada rencana sih hari ini mau ngapain. Sekiranya gue beresin tempat tidur dan juga refill tisu. Seperti biasa masukin kembali ke tempatnya. Nyi si rambut dulu biar kontennya biar lebih bagus. Ini kue mooncake mooncake. Isinya kacang asin enak banget. Oke jadi itu tuh mooncake yang isinya itu kacang asin. Rasanya enak banget ini. Ada yang manis, ada yang asin. Sebenernya banyak varian sih. Sobek kalender karena hari ini 17. Ini bentuk kumisku kalau belum cukurani kayak gitu cuma sehari. Sekarang udah bersih. Abis itu mau mandiin Arlo dong. Cina ya? Cepat mandi! Dia tuh susah banget diajak mandi soalnya dia tuh rambutnya udah panjang. Dan dia gak terus suka air. Kalau dimandiin pasti selalu dipojok seperti ini. Sekarang majikannya dong yang mandi. Ayo! Gak boleh ikut. Karena hari ini 17-an jadi aku mau pake baju yang nuansa merah juga nih. Oke sekarang aku udah tau aku mau ngapain. Kita keluar bersama mama. Kita makan dulu. Habis makan ke top 100 dulu dong. Belanja dulu. Tapi mama yang belanja. Aku hari ini gak belanja. Aku cuma nyekorin doang. Hari ini dimana-mana tuh lagu kebangsaan semua. Woy! Keren! Akhirnya semangat banget tapi aku ketahuan tadi nge-record dia. Oke lanjut aku pergi ke pantai bersama mama. Karena mama bilang mau ke pantai. Nah ini apa namanya? Ayo! Ini jembatan barelang guys yang terkenal di Batam. Oke udah sampai di pantai. Kita ketemu dong sama monyetnya. Ini namanya Pantai Fios. Yo! Sumpah mereka pada seru-seru banget pada nari semuanya. Di pertahanan jalan-jalan masalah hujan dong. Hujannya deras banget. Gila padahal gue baru nyampe sama mama. Akhirnya kami berteduh sebentar dan karena hujan yang gak berhenti-berhenti. Kami memutuskan untuk pulang aja deh. Ya sedih banget. Ini hujannya beneran kayak badai. Beneran gak bisa dikontrol lagi nih. Aduh bingung banget gimana pulangnya. Ini sampe badanku basah kuyup kayak gini. Coba udah kayak mandi anjir. Akhirnya menuju pulang itu udah cerah. Jadi aku sama mama berhenti dulu buat beli jagung dan minum air kelapa. Hmm santai dulu dikit lah. Itu aja buat hari.